Intro Ini mau kita salon Ya sebenarnya dia untuk Vintailnya sebelumnya belum terlalu panjang Cuman memang saya mau ikan-ikan saya ini semua itu kelihatan lebih rapi lah teman-teman Karena sebelumnya juga memang saya minta tolong sama Mas Jeta ini Karena basic saya sendiri memang belum bisa nyalon Cuman saya pengen ikannya itu yang ada disini itu terawat lah lebih rapi gitu Untuk, kalau untuk salon sendiri sih menurut saya ya penting gak penting sih Karena kan balik lagi ke masing-masing orang ada yang pengen ikannya enak dilihat lah Karena mungkin sering nerima tamu atau mungkin nanti ada rencana untuk berangkat ke acara-acara kontes lohan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video ini Untuk kesempatan kali ini saya masih berada di rumahnya Mas Gowinda Jadi di kegiatan hari ini kita akan lihat ikan-ikannya Mas Gowinda ini rencananya mau di salon ya Mas ya Mau di salon mas Mau di salon Karena kalau kita lihat ikan-ikannya di belakang ini Vintailnya sudah lumayan panjang ya Gondrong lah Dan nanti kita akan lihat beforenya ini penampakan Vintailnya seperti yang di belakang ini ya Mas ya Iya Dan nanti kita akan lihat setelahnya di salon rapinya seperti apa Nanti kita lihat satu-satu Kebetulan juga nanti yang salon bukan kita Iya betul Karena nanti ada salah satu sahabat kita juga ya Yang mau datang ke sini kita masih menunggu Nanti kita lihat detailnya seperti apa Bagian mana yang di salon itu seperti apa Nah ini pertama kita ngambil Red Monkey-nya dulu nih Ini kelihatan Vintailnya sudah mulai panjang-panjang Emang ikannya agak galak nih teman-teman Jadi agak susah ngambilnya Jaring aja digigit Jadi ini proses ngambilnya dulu ya teman-teman Istimewa Kalau yang sekarang kita lihat nih memang ikannya udah mulai Lebih merah lah teman-teman daripada yang video sebelumnya Karena memang ikan ini memang mut-mutan untuk performnya Nah ini bisa dilihat lebih jelas nih sekarang warnanya teman-teman Warnanya udah mulai agak merah Jadi bahan-bahan yang biasanya kita siapin Kalau buat salon ikan sih cuman sederhana ya Kita paling nyiapin jaring ya Yang pertama jaring Terus kaca Isi cutter Isi cutter Sama kan ibu Tapi jangan lupa harus sering-sering dibasahi kan ibunya Untuk menjaga ikan biar tetap Tenang lah waktu di salon gitu Ini prosesnya teman-teman ya Sambil kita lihat teman-teman ya Sambil kita lihat teman-teman ya Nah teman-teman ini kita sekarang mau ngambil GB GB yang dari tempatnya Mas Alfian Ini juga soalnya kan vintelnya dia udah panjang Yang atas yang bawah sama ini kita mau ngerapin ekornya juga Ini lagi proses ngambilnya ya teman-teman ya Ikannya memang besar banget kalau yang ini Ini udah mulai kepegang tangan Harus dibiasakan dulu biar ikan juga tidak terlalu stress teman-teman Saat diangkat di salon juga ikan bisa lebih tenang lah Walaupun memang masih nyiprat-nyiprat tapi lebih tenang Sambil kita sirem nih teman-teman sambil kita sirem air Biar ikan lebih tenang Proses salon juga Biar ikan gak banyak gerak Ini teman-teman yang kita potong juga cuma sedikit Karena saya memang cuma pengen biar ikan itu tetap rapi Jadi gak banyak lah yang dipotong Cuma bagian yang vintel atas yang mulai panjang itu Terus vintel bawah yang mulai panjang sama Membentuk lagi biar si ekor belakang itu teman-teman Biar ekor belakangnya bisa bulat sempurna gitu sih Ini lagi proses ini udah selesai nih teman-teman Mau kita masukin lagi ke atas Mau ikannya ini besar banget ini Ya Nah Ini dia teman-teman Oke teman-teman Ini sekarang kita mau ambil yang F2 Classic Ini sebenarnya vintelnya belum panjang sih Cuma biar lebih rapi aja Kalau ini memang ikannya agak agresif ya Cuma dia juga kadang suka takut-takut juga sih Nanti kalau sudah keambil langsung kita salon Nanti kalau sudah keambil langsung kita salon Nah ini sekarang F2 Classicnya udah kita ambil ya teman-teman ya Tadi kita berhasil ngambil dengan tangan Memang prosesnya agak lama Ini sekarang udah mulai dipotong sedikit-sedikit Proses pemotongan ini juga tidak terlalu apa ya Tidak terlalu banyak juga yang dipotong Karena memang ada sisi tulang kerasnya juga Di ikan di vintel-vintelnya ini Jadi kita cuma ambil yang bagian yang tipis-tipisnya aja Ikan juga nggak merasakan sakit Karena tidak memiliki saraf nyeri ya teman-teman ya Cuma ya kadang kita kasihan aja sih Ngeliatikan kalau misalnya keluar dari akuarium kan teman Nggak apa-apa Ini kan untuk Menghasilkan tampilan ikan yang lebih baik lagi Ini sudah selesai kita kembalikan ya Sudah terbebas Itu dia teman-teman Dalam kondisi kayak gini memang Wajar kalau ikan memang dalam keadaan stress Tapi stressnya juga nggak lama sih teman-teman Paling juga Nanti kalau lampu semua udah saya matikan Semua bisa normal kembali Cuma gitu aja sih Memang ikan dalam keadaan stress ini memang Diem aja Cuma nggak apa-apa Itu hanya sementara Cuma ya kalau bisa jangan kita kasih makan dulu Kita kasih makan ya paling besok paginya Sambil kita lihat Kita pantau kondisi ikan Sekarang ini teman-teman kita pindah ke V8 ya V8 Kalau V8 ini udah Bukan panjang lagi udah gondrong ya teman-teman ya Karena udah lama banget Memang nggak pernah di salon dari 10 cm Jadi memang proses pengambilannya pasti lebih sulit Karena memang tidak pernah keluar dari akwarium Nah ini udah dapet nih teman-teman V8nya udah dapet Kita ambil pake tangan Langsung kita tutup dengan kanebo Biar ikan nyaman kembali Ya ini sekarang proses pemotongannya Bisa dilihat Vintelnya sudah panjang-panjang Melebihi ekor ya teman-teman ya Ini mau kita rapikan dulu Ups Nah jadi seperti ini teman-teman Kalau ikan dalam keadaan di luar akwarium Kalau kita jarang memberikan air di kanebonya Ikan akan berontak Itu wajar sih namanya juga ikan kan membutuhkan air Tapi kalau dalam keadaan kanebo basah Ikan akan lebih tenang Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman ini ikan yang terakhir F2 yang ada mutiaranya nih teman-teman Ini mau kita salon Ya sebenarnya dia Untuk Vintelnya sebenarnya belum terlalu panjang Cuman memang Saya mau ikan-ikan saya ini Semua itu kelihatan lebih rapi lah teman-teman Nah ini ikannya udah berhasil ditangkap sama Mas Deta Habis ini tinggal kita salon Karena memang untuk pertumbuhan Vintel sendiri sih Kalau dari yang saya lihat Ikan-ikan saya memang Ada yang cepat Ada yang lambat Jadi untuk keseragaman aja sih Karena kan Ini sebagai pajangan ruang tamu juga Biar enak dilihat Kalau ada orang-orang yang datang Nah ikan jadikan seneng Kok ikannya rapi Lebih terawat sih teman-teman Ikannya Kalau untuk F2 ini Sama F2 yang klasik itu sebenarnya belum terlalu panjang Karena kan juga ikan termasuk ikan baru Baru sekitar 3-4 bulanan Kecuali yang V8 Terus yang GB Itu udah Itu ikan-ikan lama Dan memang sama sekali Belum pernah di Salon sih Jadi ini baru pertama semua nih Ikan-ikannya di salon Tapi untungnya ya Masih bisa diajak kerja sama Sewaktu di salon juga Jangan lupa teman-teman ya Harus sering dikasih air Biar ikan itu tidak berontar Jadi untuk di salon gini Yang penting Ada pengalaman sih teman-teman Kalau teman-teman mau nyoba sendiri juga bisa Kan tadi saya udah sebutkan juga Maksudnya Bahan-bahan yang perlu disiapkan Tapi lebih ke Teliti aja sih Pelan-pelan lah Pelan-pelan sambil belajar Ini bisa kita lihat Ikannya udah masuk Udah rapi lagi Mantap Bisa teman-teman lihat Dan kalau kita lihat nih teman-teman ya Yang F2 ini malah dia Nggak stress nih Langsung bisa Mau diajak main-main nih teman-teman Jadi kemungkinan tingkat stressnya Sangat sedikit ya Beda dengan ikan yang lain sih Lebih ke GB tadi GB tadi ada yang stress Tapi ya sekarang udah mulai Sedikit perform lah Mau beraktifitas lagi Kalau ini dia langsung mau Dicek main nih teman-teman Nah Ya mudah-mudahan Ikan-ikan disini Semakin bagus Biar nanti kalau misalnya Ada video-video lanjutan Teman-teman gak bosan lah Buat melihat-lihat Ikan-ikan koleksi saya Ini sekarang udah mulai di salon Ya didoakan aja Mudah-mudahan nanti ada Kesempatan Bisa naik ke kontes Oke teman-teman Oke teman-teman Itulah tadi Kegiatan kita hari ini Dimana kita melihat Ikan-ikannya mas Gowin Di salon Dirapikan pintelnya Dan kurang lebih Prosesnya seperti itu Semoga Rayangan ini Bermanfaat buat kalian Dan satu lagi Bagi kalian yang Belum jelas Atau kiranya masih Belum paham tentang Salon Atau merapikan pintel Bisa isi di kolom komentar Nanti saya bantu jawab Dan disini memang Sengaja saya tidak Menampilkan secara detail Bagian-bagian yang Di salon itu seperti apa Karena memang disini Kita hanya merapikan Ujung-ujung ini saja ya mas Oke saya kira itu Kurang lebihnya kami mohon maaf Ambil yang baik dari apa Yang kami sampaikan Yang tidak baik Tidak perlukan ikuti Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like-nya Dan jika kalian anggap Video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Agar kami semakin semangat Untuk membuat video selanjutnya Kita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenong dari Jepjah Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax